Oke, hari ini kita akan dilayani oleh dua saudara kita ya. Pak David akan melayani untuk icebreaking, Pak Anton akan mimpin diskusi. Seperti biasa kita mulai dengan icebreaking dulu supaya kita seger, supaya kita semangat gitu ya. Ya silahkan David. Malam, malam. Malam, Pak David. Ya dibuka aja setiapnya biar kita bisa saling berbicara. Nah, malam ini saya akan bikin suatu games ya, sambung kata yang umum. Jadi sangat simple, ya contohnya ya misalnya sambung kata dari kata buah. Misalnya dimulai dari saya, misalnya buah apel untuk Pak Theo. Nah, Pak Theo melanjutkan huruf terakhirnya, L. Jadi misalnya Pak Theo jawab, leci untuk Pak Anton. Nah, habis leci. Nah, lanjutnya Pak Anton jawab, misalnya, ikan untuk Pak itu berarti kan Pak Anton? Salah. Berarti ya, Pak Anton, ya entah kena hukuman atau apa, nggak tahu deh saya mau nanti hukumannya apa ya, nanti saling apa ya, enaknya ya. Terlalu nyanyi pakai gerakan deh ya. Terlalu. Oke, jadi kita datang yang dihukum nanti pantan ya. Yang salah. Lati keliling Zoom. Harus fokus nih, nggak boleh salah, nggak boleh apa, tapi nanti entah saya sebutin binatang atau kata buah, buah-buahan, sayur-sayuran atau apa, nanti ikutin deh gitu ya. Dimulai dari saya. Oke, ada yang nggak ngerti untuk yang sini? Jadi, David itu ngomongnya apa dulu ini? Misalnya buah, saya nyebutin buah gitu. Jadi misalnya saya nih, misalnya kuda, saya langsung sebutin kuda nih, ya berhubungan dengan binatang, saya dulu yang mulai, kuda. Nah, untuk Pak Alep, nah nanti Pak Alep, yang belakangnya apa nih? Ya kan, anjing, ya kan, untuk Pak Edi, Pak Edi langsung, yang G apa ini ya? Lanjutannya jadi yang belakangnya, yang kata belakangnya. Guruf, guruf, guruf atau kata? Guruf ya? Guruf, guruf yang paling terakhir. Itu nggak boleh apa gitu, nggak ya? Jadi kalau binatang ya binatang gitu ya? Ya, binatang-binatang, kalau buah-buah. Nah, ini saya mau sebutin toko alkitab yang ini ya. Jadi nanti lanjutin toko alkitab. Cukup kata nggak boleh ya? Nggak boleh, jadi nama-nama toko alkitab saya mau mulai dari saya. Jadi yang lain nanti tinggal tembak nih siapa nih kitanya. Palistio, lanjutin jadinya. Jadi misalnya ya gitulah kayak misalnya. Ampun, ampun. Saya baru tahu Pak Alistio toko alkitab. Ampun, ampun. Oke. Sudah mulai tadi Pak Alistio? Belum, belum. Oke, gamenya dimulai dari saya nih ya. Saya sebutin toko alkitab. Ya, karena namanya saya David, jadi saya sebut Daud. Untuk Pak Yonatan. Daud, Daud, Daud. A, A, A. Daud, Daud. A, A, A. Ayub. Ayub ya? Eh, Ayub. A, A. A, A. A, A, A. A, A. Boas. A, 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 A. A, 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 A. Lasarus untuk Niko Saul Pak Anton sulit ya lemek 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 amek ya handi kain-kain itu belakangnya kain belakangnya kain-kain lemek lemek belakangnya belakangnya itu Pak Handi siapa ini Pak Alep depannya A Pak Alep Agustinus kayaknya belum masuk Alkitab ya yang punya tokoh depan rumah ya Pak bulan Agustus agustinus agustinus nggak masuk ya agustinus itu kan tokoh Alkitab juga kain kaisar Agustinus tenaga oh kaisar Agustus kaisar Agustus ya Agustus lah siapa Pak siapa Pak kasih ke siapa Pak Alep kasih siapa lagi tuh ini Steven 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 nggak ada ada Pak Hindra ada Pak Jun ya Pak belum tahu Pak Jun tokoh Alkitab depannya S Pak Jun tokoh Alkitab depannya S Pak Jun Pak Jun nih belum belum nyalain itu tuh belum nyalain belum nyalain audio ya sengaja dia dia tahu depannya ice drinking saya kasih bocoran Saragi 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 yang jualan itu Pak Rapo eh balik ke David dulu David Pak Junnya belum itu tadi belakangnya S tuh Salomo untuk Pak Aji Salomo oh berarti ya pas aja pas deh pas 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 depannya P boleh kalau pas depannya P tuh pas nyanyi aduh oh ya oh Agustus agak sulit nih oh apa ya udah pas ya nyera-nyera satu korban satu korban satu korban satu korban belum belum nyala belum nyala audion ya belum nyala nah sekarang udah nyala tuh Pak Jun toko Alkitab depannya O apa sorry toko Alkitab depannya O O Baja udah 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 Pak Hendra udah jawab O Baja tadi Pak ya gak apa-apa kan dia gak tau kalau gak bisa ini nih suruh nyanyi siapa tuh berikutnya untuk siapa ke Aji siapa lagi balik lagi lagi Udah ya Udah Mas Udah Waduh Aduh Aduh nyanyi dua kali nih nyanyi dua kali nih wah bahaya nih nyanyi sendiri aja nanti nanti ini aku nih kena nih Samuel Aduh Akeh padahal Sakeh Tusi Saul Udah Saul Aduh apa nih Saul Stefanus eh untuk siapa untuk siapa untuk Mas Jonathan Nes S lagi Om iya khas Om Teo siapa jelas osilat eh para untuk handi para para belakangnya Haya Arun A A A Arun para belakangnya A A Abraham untuk Pak Aniko deh MBM Musa buat Pak Hendra Oh untuk siapa Pak Hendra Pak Hendra Pak Hendra Pak Hendra Pak Hendra Daud udah Daniel waktu itu udah Daniel buat panton Lydia Lydia untuk Niko, Nikolas Absalom udah belum ya, Pak? Belum Kemarin udah M buat Pak Lizio Mesah, Pak Haji Mesah Nggak lagi ya, Enok 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 boleh nggak? Boleh Ini aja Om Alep Enok Belakangnya Ayah Bener ya Nyuri waktu Lumayan sulit Kopi, Se Ada judul kita perjanjian lama Nah, Harun Belum Harun Belum Harun udah N Siapa? Belum Tadi aku yang salah sebut Mas Haji Tidak 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 Om David Apa? Nata Nael Apa Nael Luka Luka Untuk Pak Anton S ya, Lukas ya tadi ya Halo, May Pak Listio Halo Iya Iya, Pak Lep dan Tau Itulah Bojonya Pak Lep Kalau kata pedi semua nama depannya eh boleh Eh siapa Eh boleh, oh boleh Oke Uwes kan Tulis ya Tulis secara-cara Oh iya, nyanyi aja Pak Guet sama Pak Aji Boleh, boleh Boleh, boleh Boleh, boleh Untuk siapa ini Pak Anton Apolos Apolos Untuk Pak Theo Silas udah ya tadi ya Aku lagi Apa ini Nyanyi Simon, Simon Simon, untuk David Apa N ya Nehemiah Untuk Pak Aji Nehemiah Berarti A ya Abiyah Abiyah udah Abiyah udah belum ya Belum, belum, belum Oke Om Hendra L L L L L Ada 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 Terselamatkan Ada Ada Ini Banyak banget Naman Nahum 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 Untuk Om Jun Iya Yaya Bisa Kar R Untuk Antong Rahel David Rahel, Rahel Elaki jadinya Nyanyi, nyanyi aja, nyanyi Dia pasti udah nyiapin banyak nama itu David, nyanyi, David Mana sih? Semua Joe, si David suruh nyanyi ya David suruh nyanyi Ya kan? Sebelum diskusi nyanyi, David Dia kasih contohnya Binatang, buah Kokol kitab mainnya Kita makan cuma nih Rika, Rika Gak ada Gak ada, Rika Rika gak ada Lop, Lop Luis Boleh, boleh, boleh Apa ini depannya? S Untuk siapa? Untuk Pak Hadi Saya Pak Hadi Pak Hadi Ini masih tokoh alkitab? Masih Pak Mau ganti 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 S ya Simson Alep Apa? Simson Balek N Pak N Simson Spartacus Pak N Simeon 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 N N N N N N N N N Kakinya Dua Pak Enderlan N N N N Sudah ya Sudah 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 Sayang orang banyak rupanya. Udah, nyanyi dulu aja. Tion, Tion, Tion. Eh, Tion bisa? Beda ya? Tion udah nama orang ya? Samuel udah. S, S, S. Kayaknya udah semua S ya, Pak? Belum. S, S, S. Udah, nyanyi aja. Samuel Silas. 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 Silas sudah ya? Sudah, Silas. Aul udah. Salomo. Sudah. Sudah. Sudah semua. Aduh, benar. Sudah, nyerah saya, Pak. Ya udah. Pak Aciknya. Sikit nggak sama, Tati. Lempar, Pak. Sara, Sara. Sara, sudah tadi ya? Sara, sudah. Sudah. Si Syara. Si Syara belum. Si Syara belum. Si Syara. Syara. Ya, belakangnya A. Siapa lagi? Pak Alep aja, Pak. Sudah berdua aja yang main. Kita nggak ingin. Pengpong aja, pengpong. Apa nih? Pengpong, pengpong. Pak Alep, depannya A, Pak. Andre belum itu Pak Andre. Andre datang, Andre. Ya, Andre. Abubakar. Abubakar. Belum, Pak, Abubakar. Yang lain itu, Pak. Kitabnya beda, Pak. Kevin, balikin ke kamu, Fit. Fit, Fit. Gimana? Sudah SDP yang lain atau? Lanjut. Lanjut. Berarti yang kalah siapa nih? Pak Saji. Mas Afji. Ya udah. Udah cukup sih ya. Yang paling nggak. Kita udah. Kira-kira. Udah sedang-sedang. Ya. Thank you, thank you semua. Seru-seru Fit. Pertanya atas. Ikut serta dalam icebreaking. Kita lanjut ke Pak Theo. Saya langsung over ke Pak Anton aja. Karena Pak Anton yang mimpin diskusi ini. Silahkan Pak Anton. Terima kasih, Pak Theo. Kita malam ini diskusi tentang peran ayah saat badai ya. Badai yang saya maksud di sini itu terkait dengan kegiatan kita ya. Kalau pada bulan Agustus kemarin kan kita memperingati 17 Agustus ya. 17 Agustus 45 dan yang sekarang 17 Agustus 2021 ya. Jadi kita mengingat ini. Kenapa kalau kita mengingat ini? Karena ini terkait dengan berita-berita ya. Yang terjadi di sekitar kita. Misalnya kejadian yang ada di Afganistan misalnya gitu ya. Nah itu kan kira-kira itu yang terkait dengan situasi yang di luar perkiraan para pengamat politik gitu ya. Situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah kalau dalam slide yang berikutnya kita bisa lihat apakah ada di antara kita yang suka peran? Bapak semua atau rekan-rekan ada yang bisa menceritakan, merefleksi? Ada yang suka peran nggak? Nggak ada ya? Atau ada? Kalau ada silahkan bicara saja. Pokoknya nonton film perang Pak. Capa Pak kalau filmnya suka, kalau perannya nggak Pak. Bukan itu merefleksikan pikiran ya. Jadi lama-lama jadi suka itu. Suka perang. Ya itu apa yang terjadi. Dan ini memang itulah kondisi yang terjadi ya. Kita tidak pernah bisa menyangka sebelumnya. Tiba-tiba ada perang gitu ya. Nah perang ini kan di antara dua politikus satu negara dengan negara lain atau di dalam satu negara gitu ya. Demikian juga kalau yang suka film-film gitu juga selain film perang. Biasanya kalau perang itu kan, ya kalau perang saudara ya dalam satu negara, kalau antar negara, perang antar negara atau perang dunia gitu kan lah. Ya katakanlah gitu ya. Nah sekarang kalau berikutnya, dalam slide berikutnya, apakah ada yang suka konflik? Kalau tadi kan perang nggak suka ya kalau dalam bentuk nyata gitu ya. Apalagi kita menonet kan nggak suka dengan hal-hal yang berbau kerasan gitu kan. Nah kalau konflik, kira-kira ada yang suka. Ini konflik bersenjata maksudnya ya. Kalau yang kita perhatikan, dalam gambar ini itu terjadi di negara Amerika Latin sih ya. Atau Amerika Tengah gitu ya. Ada yang suka konflik? Kalau suka konflik, biasanya di rumah ada pedang, ada pistol gitu ya. Mungkin gitu ya. Atau parang lah paling tidak. Atau gitu ya. Dalam Matius 24, ayat 6-7, kita diingatkan oleh Tuhan Yesus. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Mengapa saya mengambil topik ini? Ini karena saya juga teringat ya, waktu dalam satu perjalanan di Malang gitu ya, ngantar Adriel gitu ya, berdua saja dalam mobil. Kemudian tiba-tiba Adriel itu punya pikiran ya. Kita enak ya, tinggal dalam negara yang tidak ada situasi yang membuat kita harus lari-lari gitu katakanlah gitu ya. Tapi saya enggak kebayang gitu ya. Aku enggak kebayang kalau kita tuh harus tinggal di negeri yang setiap hari itu perang terus gitu. Setiap hari kerasan gitu. Baru lahir mungkin langsung ditembak gitu ya. Nah itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya. Kalau kita lihat dalam film-film abad berapa ya? Abad ke-8. Orang bilang sekarang gitu ya abad ke-8. Karena dikit-dikit main door. Kalau di jaman koboi gitu ya, semua orang pegang pistol gitu ya. Sekarang pun juga masih gitu ya. Karena perdebatan di Amerika juga masih pistol dianggap atau senjata dianggap sebagai alat untuk mempertahankan diri. Kalau di negara kita kan harus punya izin lah, punya apa, sulit gitu ya. Kalau kita pegang pistol malah nanti dikejar-kejar petugas gitu. Karena legalitas dari senjata yang kita miliki. Nah itu yang menjadi kegelisahan Adriel gitu ya. Dan juga kegelisahan kita gitu. Nah ini kalau kita lihat dalam slide berikutnya, kita bisa melihat daftar negara yang paling banyak konflik bersenjata saat ini. Ini menurut World Population Review. Ada Afghanistan yang pertama. Ya kita dengar lah. Nah situasinya seperti apa? Saya tidak berbicara mengenai hal itu. Kemudian juga, ya ini kan didaftar menurut orang yang terbunuh. Ada perang yang tidak di dalamnya gitu. Ada Yemen, ada Syria, ya. Meksiko. Padahal bukan perang ya, tapi konflik bersenjata. Meksiko itu kan tadi gambarnya ada di depan. Meksiko antar geng. Banyak orang yang terpaksa harus terbunuh. Karena mereka memihak kepada pemerintah atau memihak kepada para kartel gitu kan. Ada Turki, ternyata Turki juga ada. Somalia juga. Nah ini wilayah Maghreb maupun wilayah Sahel. Ini disebutkan karena banyak ternyata negara-negara terutama di Afrika utara, di daerah-daerah Afrika lah ya. Ada Algeria, Libya, Mauritania, Moroko, Tunisia, dan lain sebagainya. Itu ya di dua wilayah ini sangat keras gitu ya. Ada Irak dan lain-lain. Kemudian kita lihat di Indonesia bagaimana yang terjadi. Kalau dalam situasi yang terjadi sekarang ini, situasi yang tidak menyenangkan gitu ya. Badai ini kan bisa yang tidak menyenangkan, tapi kan tadi badai yang penuh dengan kekerasan gitu ya. Ada konflik di Sulawesi Tengah, Maluku aja gitu ya. Ada bom-bom secara sporadis ya. Di Jakarta, Surabaya, Bali, dan lain sebagainya. Termasuk di Makassar gitu ya. Kemudian juga yang terakhir kan, betulnya bukan konflik bersenjata sih, tapi hoax. Demikian juga dengan COVID-19. COVID-19 aja banyak yang curiga gitu ya. Dipolitisasi. Termasuk kemarin istri saya juga ke toko, tokonya yang jual itu kan negur. Ada yang tidak pakai masker gitu. Tapi yang ditegur malah itu kan karena kita percaya dengan konspirasi dari pemerintah gitu ya. Petugasnya langsung merespon. Saya itu kena COVID ya. Jadi Bapak sebaiknya jangan main-main gitu. Tapi dia tetap malah tambah marah gitu ya. Nah itulah yang terjadi ya dalam situasi kita. Demikian juga banyaknya demo, radikalisme, arabisasi, dan lain sebagainya gitu. Itu yang terjadi. Nah sekarang yang perlu kita renungkan bersama. Menurut pengalaman rekan-rekan ya diantara berbagai yang terjadi, manakah yang membuat rekan-rekan merasa paling gelisah atau sangat menyeramkan. Silahkan ada yang buka mic dan memberikan respon. Mungkin dihilangkan aja ini slide-nya. Slide-nya dimatikan dulu. Sekarang Bapak-Bapak memberikan respon. Menurut pengalaman Bapak-Bapak, rekan-rekan semuanya gitu. Di antara badai-badai tadi, cerita tentang situasi yang terjadi, yang paling menggelisahkan yang mana? Ya, kalau menurut saya sih COVID-19 ya Pak. Jadi, memang kita sih sebetulnya tidak mau yang namanya terjadi konflik perperangan ya. Tapi yang kita hadapi adalah badai di mana COVID-19 ini sangat memperhatikan juga ya. Tempat memang di mana tempat saya bekerja juga was-was juga. Dengan kondisi saat ini. Karena begitu proyek, ada banyak, tapi nggak bisa bayar. Dan itu pun jadi suatu dilema. Memang COVID-19 ini benar-benar yang menurut saya sih yang luar biasa itu aja sih. Tapi ya semua kita harus bersyukur sih. Memang semua bergantung. Kita harus berdoa sama Tuhan terus itu aja. Ya, makasih Mas Asi. Mungkin itulah yang menjadi perkembulan Mas Asi dan rekan-rekan ya. Ya, rekan-rekan kerja. Rekan-rekan yang live, ada yang ingin share. Silahkan. Ya, paling ini ya, konflik. Paham radikal ya, kayak Afganistan itu sampai terjadi di Indonesia. Kepikiran juga ya, kalau misalnya makin berkembang juga paham radikal kan. Ya, kita semua juga pusing gitu loh. Ya, mudah-mudahan itu jangan sampai berkembang lah. Jadi ibaratnya kita tetap damai. Itu aja. Makasih David. Ada yang lain? Bapak-bapak semuanya? Rekan-rekan? Saya boleh, Pak Anton. Ya, silakan. Saya sama kayak Pak David tadi. Menurut saya yang lumayan berat buat saya pribadi, kalau harus berada di situasi perang yang sebenarnya gitu, yang paling terkini kita lihat kan perang di Afganistan itu. Nah, sebagai orang Kristen, jujur kita akan bingung harus ngapain gitu kan ya. Secara teori kita tahu maksudnya harus ini, harus itu. Tapi ketika harus menghadapi secara langsung, kenyatannya nggak semudah itu gitu kan. Nah, saat ini sebenarnya kita, mungkin kalau di Indonesia berperangnya saat ini melawan pandemi gitu. Nah, jujur kalau melawan pandemi, kita masih bisa kontrol. Maksudnya kita masih bisa tahan diri, ini, itu. Nah, sedangkan kalau dalam kasus perang yang sebenarnya, kadang ketika yang taruhannya nyawa, maksudnya pandemi, sakit juga nyawa gitu ya. Cuman ini kan diperhadapkan secara langsung. Sangat susah gitu sih. Karena pernah baca salah satu buku, I.M.N. judulnya itu, Kisah Martir-Martir yang ada di daerah, daerah Arab gitu ya. Itu banyak sekali, apa ya, perjuangan mereka yang sangat berat. Dan kalau dibaca benar-benar, kalau kita suruh menghadapi itu sangat susah gitu sih. Nah, kalau makanya, kalau menurut saya pribadi, keadaan yang cukup susah, badai yang susah bagi saya adalah ketika harus menghadapi perang secara langsung gitu sih. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih, Nih. Mungkin sharing dikit Pak Anton. Ya, kan Pak. Kuliah saya pernah nulis, kan suruh milih. Jadi kita percaya pasifism, karena saya kuliah di Minonet College ya. Suruh nulis tentang pasifism atau just for theory gitu. Jadinya, kita perang, karena kita kasih justru. Makanya kita membawa pedang gitu ya. Karena kita membela atau menjaga orang-orang yang kita kasih gitu. Waktu nulis itu, saya sangat jelas, pilihan saya, yang namanya Minonet, ya kita pasifis gitu ya. Sampai, ada skenario, di mana, di dalam base, kalau misalnya ada teroris gitu ya, dia ngancam akan meledakan base itu, dan di dalam base itu isinya banyak anak-anak. Nah, kita itu diskenariakan sebagai mantan tentara yang bertobat gitu ya. Jadi kita jago nembak gitu ya. Terus kita lihat orang di sebelah kita tuh ada pistol gitu ya. Kalau saya ambil, saya tembak orang itu pasti mati gitu. Teroris gitu gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan gitu kan. Nah, karena saya udah milih sebagai pasifis, saya percaya, ya simpel aja gitu. Kalau Tuhan belum mengendaki, anak-anak itu mati, atau saya mati, ya nggak akan mati juga gitu loh. Saya nggak perlu bunuh teroris ini gitu ya. Pasti ya Tuhan akan tolong somehow gitu ya. Jadinya, saya bilang, tidak akan nembak gitu loh, orang itu. Jadi itu yang saya tulis, yang saya perjuangkan, ya dapat, dapat aja untuk paper itu gitu kan. Tapi, kejadian tahun 98, pada waktu, kita ada di Rauh Mangun, Mami, Papi juga ada di sini gitu ya. Tapi sebenarnya, saya sama iya tinggal di Ibuaran, waktu itu masih gitu. Lagi main di tempatnya Mami, kan bakar-bakaran. Kita lagi main ke rumah Mami, tapi nggak bisa pulang gitu. Arion dibakar, BCA dibakar, terusnya Artomoro dibakar gitu. Orang-orang menjarah, mana-mana gitu kan. Kita nggak bisa pulang. Dan, saat itu, walaupun saya di paper nulisnya, saya ingin jadi pasifis, ya saya tetap, jagain keluarga saya, megang bentuk juga gitu. Ada Pak Charles waktu itu di rumah saya gitu kan. Jadi, saya juga, ke belakang, megang gagang sapu gitu ya. Jaga-jaganya, kalau ada rekan-rekan, orang di depan rumah itu lewat, habis jara Artomoro, habis jara Arion, bawa kasur, bawa TV, bawa apa itu lewat depan rumah gitu loh. Suasananya itu sangat, merisaukan gitu kan. Sampai, di depan portal itu, kita dengar, akan ada truk-truk datang, orang dari Pekasi, dari mana itu, ya memang akan, memanfaatkan kondisi itu, ya nyerang, ya orang Chinese lah, bahwa beritanya itu simpang siur gitu kan. Ya itu saya di depan gardu juga, sama bapak-bapak yang lain, ya megang tongkat gitu, untuk menjaga, jangan sampai orang, ya apa ya, ngancem keluarga kita gitu kan. Dan yang bikin risau lagi, salah satu yang menjaga itu, di situ bareng sama saya gitu, menjaga, ada warga itu, kepalanya berjarah gitu, luka gitu kan. Dan, dia cerita gitu, ini saya luka, karena dipukul sama Satpam, waktu tadi jarah di, Artomor, kan saya bingung kan, loh ini kok jaga sama saya gitu kan, jagain kampung, tapi kok, dia nya tuh luka, karena habis dipentung sama Satpam, karena habis jarah gitu loh. Jadi memang, situasi yang kayak gitu tuh, ya tuh bulan yang kita gak tahu, siapa di pihak kita, dan bener-bener bisa, kita ya ngeliat, oh ternyata apa yang saya tulis gitu ya, begitu, kejadian itu nih Pak saya, kalau dulu kan, saya selalu kalau bilang, ada kasus kayak gitu ya, kita akan negolah, akan ngomong secara damai gitu ya, tidak akan, menyakiti orang lain gitu, kalau bisa ya kita pakai, ya pakai perkataan gitu, untuk meyakinkan dia, supaya bertobat, gak terjadi perkelahian, segala macam gitu, kenyataannya kan, waktu itu real gitu ya, kita bisa melakukan sesuatu yang lain gitu, ya itu Pak Anton, sharing saya. Makasih Pak Tia, jadi pengalaman yang, luar biasa ya, ya memang, saya sendiri waktu, terjadi kegiatan itu, ditelepon adik saya ya, yang tinggal di rumah saya ini, rumah kami gitu, dan dia cerita bagaimana, sipu-sipu cari bendera lah, cari apalah gitu ya, yang meyakinkan bahwa, kami itu, pribumi gitu ya, gak usah dijarah gitu, karena ruko di depan semua, tidak dijarah gitu, ya itu pengalaman ya, yang sangat mengelisahkan ya, Pak Teo ya, ada lagi yang, pengen share, tentang, apa yang paling membuat, gelisah gitu ya, yang sangat menyeramkan, ya mungkin untuk, sementara cukup, nanti sambil jalan, ya, bapak-bapak ibu bisa merenung, eh bapak ibu, gak ada ibu sih, tadi ada ibu sih, ibunya udah pergi, bapak-bapak semua, bisa merenungkan ya, yang situasi yang, tiba-tiba gitu ya, yang sampai Amerika sendiri, juga gak, membayangkan, dipikir masih lama, gak taunya terjadi, saat itu ya, waktu terjadi, 1998 juga, sama ya, banyak orang yang, sangat, gelisah, sehingga lari dari, Indonesia gitu ya, menurut, Anda ya, dalam, pikiran yang, kita miliki gitu, dimanakah tempat yang paling aman, di dunia ini, rekan-rekan punya, bayangan gak, ada yang pengen share, dimanakah, lokasi yang paling aman, di dunia ini, saya perhatikan, kalau rekan-rekan semuanya, merasa, ya tempat yang sekarang ini, aman-aman saja gitu ya, karena, saya gak tahu ya, mungkin, di koreksi, kalau saya salah gitu, karena, di antara kita, tidak ada yang, lari pada saat, lari dari Indonesia maksudnya, dari, Indonesia, lari ke, Malaysia lah, ke Australia, ke Amerika, atau kemana gitu, gak ada ya, kemudian juga, saat, tahun 70-an, mungkin terlalu lama, orang tuanya, mungkin ada yang, ngajak, pergi ke negara mana lah, gitu ya, merasa kelisah, gitu ya, atau tahun 60-an, gitu ya, pada saat, besar-besaran, dihabisi itu, tahun 70-an juga ada, tahun 60-an juga ada, 98-an juga ada, gitu ya, pada saat COVID ini, sepertinya, rekan-rekan semua, merasa, Indonesia, ya aman-aman saja, gitu ya, ada yang, orang, Amerika, yang mungkin malah, di Indonesia, lebih aman katanya gitu, pada saat itu, Donald Trump sih ya, merasa lebih aman, gak mau pulang ke Amerika, gak tahu sekarang ini, setelah meledak, apakah dia tetap bertahan di Indonesia, saya juga gak tahu, gitu ya, tetapi itulah yang, yang, saya perhatikan, kalau rekan-rekan semua, merasa, ya tempat kita berpijak, aman-aman saja, gitu ya, ya saya gak tahu, di dalam hati, rekan-rekan semuanya, gitu, saat 98, saya di, Sulawesi ya, tahun 60-an, saya di Kalimantan, gitu, selalu di tempat lain, tapi di Indonesia, masih di Indonesia, gitu ya, saat COVID, ya di rumah saja, nah sebagai, seorang ayah, gitu ya, kita kan punya keluarga, ya masing-masing, gitu ya, pertanyaan berikutnya, bagaimana tindakan, yang sudah, dan akan kita lakukan, bagi anggota keluarga, saat kita harus melewati, badai, atau konflik, atau perang, atau ya, katakanlah sesuatu, yang tidak menyenangkan tersebut, tadi Pak Ateo cerita, bagaimana upaya yang dilakukan, gitu ya, bagi anggota keluarga, terutama, orang tua, saudara-saudaranya, gitu ya, nah menurut, rekan-rekan, sebagai kepala keluarga, apa yang, sudah dan akan dilakukan, mungkin, yang lain bisa cerita lah ya, pengalamannya bagaimana, silahkan, tentunya ada pengalaman ya, yang bisa di-share, Pak, kalau, di, saya sih mungkin, kalau saya sebagai, kepala keluarga sih, pasti, berusaha menyelamatkan, keluarga ya Pak ya, mungkin dari, apapun lah, kalau dari segi pengalaman, kemarin kan, ada isu, pada COVID yang sangat, gede ya, jadi kita, otomatis lah ya, sebagai orang tua, mungkin langsung siapin, kebutuhan pokok, nyetok lah ya, nyetok makanan, nyetok vitamin, nyetok, itu sih kayaknya, otomatis ya Pak ya, manusia banget lah, bagaimana kita melindungi, keluarga kita, ya betul sih, COVID kan, melindungi dengan, tidak harus keluar kemana-mana ya, kalau misalnya, kejadiannya harus, kabur mungkin ya, ya mungkin kita juga, akan kabur kali Pak ya, cuman mungkin kalau dari, kompak ini kan, yang agak saya, harusnya diutamakan adalah, bagaimana kita harusnya, kembali ke Tuhan dulu ya Pak ya, kadang-kadang, itu yang gak terlintas Pak, kadang-kadang terlintas ya, bagaimana kita, menyelamatkan diri dulu, menjatok diri dulu, ya apa ya, menjaga dulu lah, gitu, tapi sebenarnya, dengan kita berdoa mungkin, ada nikmat yang lebih, wise lah, mungkin ya, itu sih Pak. Oke, sharing yang bagus ya, jadi, ada yang, ya tergantung situasi yang kita anggap, paling menyeramkan apa gitu ya, kalau situasi COVID memang, sangat perlu ya, menyentihkan berbagai macam kebutuhan, tetapi, kita juga perlu perhatikan, kebutuhan yang lain juga ya, supaya tidak terlalu, terlalu gitu, misalnya, indomie, sewa rumah sendiri, diisi indomie semua, itu kan aneh gitu kan, mungkin ya saya sendiri gak tahu, malah dimakan tikus nanti. Ada rekan lain yang ingin, sharing. Ya, sambil kita renungkan ya, namanya juga, saling sharing, saling merenungkan gitu ya. Dalam konteks pengalaman ya, apa yang sudah, dan akan kita ajarkan, bagi anggota keluarga yang perlu mendapatkan perhatian dari kita gitu, saat menghadapi situasi yang tidak menyenangkan tersebut, mengapa harus kita ajarkan demikian? Silahkan, ada yang ingin sharing atau, bercerita tentang pengalaman, apa sih yang sudah kita ajarkan, yang kita sampaikan kepada anggota keluarga gitu, dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan tersebut, mengapa demikian ya? Silahkan. Ya, kalau menurut saya sih, pengalaman saya ya, Pak Anton, pada saat waktu anak saya kena COVID-19 itu, mungkin, saya agak sedikit down juga ya, ada kekhawatiran, karena dengan isu-isu berbagai media masa, akibat COVID-19 akan dia meninggal, segala macam, cuman pada saat itu pun, saya sebagai orang tua, tetap berusaha bagaimana caranya, pada anak saya, tapi cuma satu hal yang saya bilang sama dia, tetap berdoa, memang tetap bergantung kepada Tuhan, ada sukacita di dalam Tuhan, itu aja sih, ya so buat saya puji Tuhan, Tuhan juga sembuhkan gitu, jadi memang di dalam situasi apapun, seperti saya di dalam pekerjaan apapun, saat ini, memang di masa pandemi ini, memang agak sedikit, di dalam usaha, usaha apa, kontraktor ini memang agak sulit Pak, kita memang banyak sih, beberapa proyek yang kita dapat, tapi kita masih 50-50 juga, kita ambil, bisa bayar atau tidak, tapi semua itu memang, saya sama teman saya, selalu berpikir positif gitu ya, maksudnya, ya sudah lah, kita berserah aja sama Tuhan gitu loh, bukan pasrah, tapi berserah sama Tuhan, jadi ya so buat saya memang, di dalam situasi, kondisi apapun ya, baik itu konflik, ya pengalaman 98 juga, sempat juga saya ngalami, karena saya sampai tinggal diku Kristin gitu, waktu itu masih diinterak gitu, gak bisa pulang, kekhawatiran, anak makan atau tidak, tapi ya bersyukur bahwa memang, ya saya selalu ajarkan kepada keluarga saya, tergantung sama Tuhan, itu aja. Terima kasih Mas Haji, ada rekan lain yang ingin sharing juga, dalam menghadapi situasi yang tidak menentu, apa sih yang kita ajarkan, kita sampaikan kepada anggota keluarga, supaya tenang gitu ya, melewati badai gitu. Saya boleh sharing sedikit ya, kebetulan kan anak saya juga nih, pas COVID mulai, dia pas usia 4 tahun, mau 5 tahun, jadi pas lagi dia, membangun inilah, misalnya, otaknya tuh kan, lagi, ya anak-anak umur 4-5 tahun kan, rata-rata tuh, anak-anak tuh, kalau udah besar tuh, ingatan yang paling awalnya kan, di usia 4-5 tahun, jadi memang, anak saya nih, kayak sudah terbiasa gitu loh, dengan apa ya, istilahnya, ketidakpastian gitu, yang karena COVID lah, atau sebelum COVID kan juga, kita kan juga banyak demo ya, ada yang demo, 212, yang, dimana kantor saya dekat banget dengan, epicenternya demo itu, kemudian juga, yang lain-lain lah gitu, jadi, ada sih berapa kali saya bilang sama anak saya, memang ya dunia seperti ini gitu, kamu gak bisa, apa, misalnya dia, fit, rencananya jalan-jalan, kekalimatan gak jadi, kali-kali gitu, ya saya bilang, ya memang begini gitu, yang namanya hidup, gak ada yang pasti gitu, kita ya, sisil berdoa aja gitu, siapa tau nanti, selesai, bisa, ini bisa jalan-jalan lagi, penting gitu, ya memang, rasanya ini sih, apa, kayak sedih gitu ya, melihat anak yang, masih kecil, tapi, ya dunianya itu, sudah seperti ini gitu, kalau, saya sendiri kan kecil kelihatannya, apa-apa stabil ya dulu, gak terlalu, kalaupun ada demo yang 98 itu pun, agak jauh gitu, jadi gak terlalu membekas gitu, tapi kalau, sekarang COVID ini sudah, sudah hampir jalan 2 tahun, dan dia di rumah terus, jadi dunianya terbentuk seperti itu gitu, yang ada di pikiran dia, yang di luar rumah itu bahaya, jadi sebenarnya sih, untuk mempersiapkan, jadi saya juga kurang tahu, cuma yang saya bilang ya, ya, apa, ya gak ada yang pasti aja gitu, kalau misalnya tiba-tiba, kita rencana, terus gak jadi, atau misalnya ada, misalnya, tadi konteksnya dalam diskusi ini, misalnya kita harus, apa, ya ada peperangan, dan kita harus kabur, atau misalnya COVID tambah parah, kita makin gak bisa kemana-mana, ya memang seperti itulah gitu, gak bisa semua yang kita pengenin jadi, dan ada ini juga, maksudnya saya siratkan bahwa, kedepannya itu gak akan, lebih mudah dari sekarang, ya kurang lebih seperti itu, sharing aja mungkin, kalau untuk mempersiapkan, anak dan keluarga sih enggak ya, tapi, kayak feeling saya, saya juga ngerasa, kasian juga nih, anak masih kecil, atau apa, realita yang dihadapi, harus sudah seperti ini gitu, itu sih Pak. Oke, terima kasih Andri. Jadi, ya, macam-macam lah ya, yang harus, kita ajarkan kepada, keluarga gitu ya, termasuk, kami ya, saya sendiri kan, waktu 98, ada di, Sulawesi Tengah kan, di, poso gitu, mobil di belakang saya, ditembak, mungkin pernah saya, share ya, waktu itu, kalau masih ingat, ditembak, tapi Tuhan, masih melindungi kami, sehingga, yang kami tumbangi, tidak ditembak gitu, tapi, mobil di belakang, ditembak gitu, contohnya kayak gitu ya, yang situasi yang, kalau dalam situasi perang gitu ya, kalau situasi COVID, juga, sama sih ya, yang terjadi, bisa, dalam, anggota keluarga kita gitu ya, yang, yang harus kita hadapi tadi, dan, untuk, selanjutnya, kita juga perlu merenungkan, tadi kan ada yang, mengajarkan kepada, anggota keluarga, untuk berserah kepada Tuhan, nah, untuk berserah kepada Tuhan, itu sebetulnya, ayat mana, yang membuat, rekan-rekan itu, merasa, Tuhan Yesus itu memberkati, dalam melalui, dalam melewati, badai tersebut, tidak kira ada yang, bisa share, atau ada yang, cerita gitu, ayat mana, yang meneguhkan, yang membuat kita, merasa, terberkati gitu ya, silahkan, kemarin waktu membaca, Yesaya 43 itu, ya kita sempat bahas, kan itu ada lagunya ya, fear not, Yesaya 43, 1, 2, jangan takut, sebab aku telah menepus engkau, aku telah memanggil engkau, dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, jadi, kalau kita nyebrang lewat air, gak akan hanyut, ada api, juga gak akan hamus, jadi karena kita nih, kepunyaan Tuhan ya, gunung batu kita ya, Tuhan lah gitu, jadi kita justru, orang-orang yang berbahagia, karena kita nih, kepunyaan Tuhan ya, syaratnya ya, kita harus, takut, patuh, dan, ya, hanya Tuhan aja gitu, jalan keluar buat kita gitu ya, itu sih. Oke, terima kasih Pak Tia, ada yang lain, yang ingin share? silahkan, silahkan, atau ada yang merasa, tidak pernah melewati badai, semuanya tenang gitu, meskipun ada badai, tenang, luar biasa ya, boleh om, saya mau, silahkan, sharing mungkin, saya teringat dengan cerita bahwa, akulah gembala yang baik, disini di Masmur 23 tuh, kesannya tuh, bahwa, Tuhan itu adalah gembala yang baik, gembala yang sejati, mengantar domba-dombanya, kepada rumput yang hijau, dan air yang tenang, meskipun di dalam kekelaman, tetapi, seorang gembala ini, mengantar kita ke rumput, ke air yang tenang, ialah gembala sekaligus, sahabat yang sejati, bahkan dia rela memberikan nyawanya, untuk keselamatan kita, dan padanyalah keselamatan itu, kita dapat hidup di dalam Tuhan, jadi untuk segala situasi, segala masalah, memang ada, tetapi dalam, gembala ini, dibaratkan dan dilukiskan, bahwa akulah gembala, itu juga, gada dan tempatku akan, selalu menyertai, dan, gak tahu ya om, dari cerita itulah, dari berbagai macam, apapun persoalan, itulah yang menguatkan, jadi dia adalah seorang gembala, dan juga seorang sahabat, yang, hidup di dalam kita, dan bahkan rela mati, makasih om. Ya, makasih Yonatan, saya lihat yang bagus ya, mengingatkan, apalagi dalam film-film Amerika itu ya, kalau, saat pengumpulan, biasanya yang dibacakan memang, Mas Murdo puluh tiga ini ya, tapi udah gak ada, itu maksudnya, meninggal, mengingatkan kepada yang hidup gitu ya, bagaimana Tuhan, sebagai gembala. Nah, rekan-rekan yang lain, ada, sharing tentang ayat yang, selalu menguatkan, itu apa gitu. Ya, pengalaman kita, beda-beda gitu ya, tetapi, ayat yang selanjutnya, yang bisa kita baca dalam, Nahum 1, ayat 7, mengingatkan, bahwa, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian, pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang, yang berlindung kepadanya. apapun badai yang terjadi, dalam kehidupan kita, kita selalu diingatkan, bahwa Tuhan itu baik, ya, tempat pengungsian, dan selalu, memperhatikan, setiap, kesusahan yang kita hadapi, kebutuhan, yang kita hadapi, ya, di dalam, ayat-ayat yang, kita baca, dalam, Yesaya, kita diingatkan juga, bahwa, meskipun, yang diciptakan itu, lupa dengan penciptanya, tetapi penciptanya itu, selalu ingat, dan memanggil kita, dengan nama kita, masing-masing, sesuai, yang Tuhan kehendaki, dan dia akan, memperhatikan, setiap, kebutuhan kita, demikian, sharing pada, malam hari ini, kiranya memberkati, rekan-rekan, semuanya, hal ini, berkenaan dengan, situasi yang terjadi, baik secara, politik, secara ekonomi, secara sosial, secara lingkungan, karena penyakit, yang terjadi, kan di luar, kendali kita juga, gitu ya, jadi banyak peperangan, yang terjadi, baik itu, peperangan bersenjata, tadi, yang sangat dikatakutkan, yang sudah kita alami juga, dalam beberapa, peristiwa, tekanan radikalisme, tekanan, hoax, yang, membuat kita, seringkali, bingung, ya, karena, berbagai macam, argumentasi, yang disampaikan, biarlah Tuhan, yang menguatkan, kita semuanya, di dalam menghadapi, badai tersebut, dan, kita bisa melewati, badai bersama dengan, anggota keluarga, maupun juga, dalam kehidupan kita, bergerja, dalam kehidupan kita, bermasyarakat, bekerja, dimanapun kita berada, biarlah Tuhan, memakai kita semuanya, dan selanjutnya, saya serahkan kepada, Pak Teo. Terima kasih Pak Anton, untuk, yang sudah mimpin kita, untuk, sharing diskusi ya, juga Niko yang, tadi Niko yang sharing slide ya, benar ya, terima kasih untuk pelayanannya, untuk teman-teman yang sudah sharing juga, Pak Edi mungkin bisa tutup, di dalam doa Pak Edi. Iya, kita berdoa ya, Bapak di surga, kami merasakan, akan, hal yang baik, pada, persekutuan, komisi Bapak, pada malam hari ini. Engkau, memberikan pada kami, satu sukacita, ketika kami boleh, bermain bersama, dengan hal yang sederhana, tapi ini membuat, kami semakin mengenal, satu dengan yang lain, dan kami boleh, bersuka cita, di dalam segala yang boleh kami dapat. Dan kami bersyukur, untuk, sharing yang dilakukan oleh Pak Anton, ini pimpin oleh Pak Anton, dan sharing-sharing dari kami semua. Kami diingatkan, sebagai seorang pria, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah, kepala rumah tangga, yang bertanggung jawab, kami dibukakan, pada satu wawasan kebenaran, bahwasannya, ada tanggung jawab besar, ketika kami menjadi, seorang laki-laki, apalagi kami menjadi, seorang kepala rumah tangga. kami bersyukur, untuk sharing-sharing dari, rekan-rekan kami, dan ini menguatkan kami, sekaligus menyadarkan kami. Ada hal penting, yang harus kami lakukan, di dalam kehidupan kami pribadi, maupun di dalam rumah tangga kami, begitu juga dalam keluarga besar kami, maupun di dalam gereja kami. Kau berikan kepada kami ya Tuhan, kekuatan, hikmat, dalam mengarungi kehidupan ini. Kami tetap bersumber kepada Engkau, kami tetap berdiri, di atas kebenaran firmanmu. Kami mau dituntun ya Tuhan, oleh firmanmu. Meskipun, hal itu terasa semakin sulit, ketika kami sadar, kami adalah orang-orang, yang meyakini hidup, di dalam tata cara, atau iman orang-orang menonet. Kami hidup sebagai orang yang pasifism, yang mengedepankan perdamaian. Tetapi di tengah kekerasan ini, ajarkan kami ya Tuhan, untuk kami terus menghidupi, karena Engkau juga meneladankan pada kami ya Tuhan. Ketika Tuhan Yesus, di dalam kekerasan yang diterima, diperlakukan oleh Dia, Tuhan Yesus pun juga tidak pernah memberi kekerasan itu. Tetapi menunjukkan satu perdamaian bagi semua. Bahkan rela mati bagi kami, demi perdamaian antara Allah dan manusia. Tuhan berkati kami, berikan hikmat pada kami, untuk kami senantiasa dituntun ya Tuhan, dengan firmanmu. Dan kami bersyukur juga untuk, setiap firman yang boleh kami dengar, bahwasannya Engkau adalah tempat pertatuhan kami. Dan itu ya dan amin ya Tuhan. Disitulah kami boleh berlabuh, disitulah kami boleh menyerahkan segala kekuatan kami. Sebenarnya apapun yang kami lakukan, di dalam skala kecil tidak merubah, keputusan ataupun perubahan di dalam skala yang besar. Tetapi dalam skala yang kecil, atau hal yang boleh kami lakukan. Itu boleh bertampak besar, ketika kami melakukannya bersama dengan Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir, berkati keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Agar kami dimampukan, berjalan di atas badai. Kami dimampukan melewati badai ini, bersama-sama dengan Tuhan. Sekaligus bersama dengan rekan-rekan kami semua Tuhan. Melalui sharing-sharing yang kami lakukan. Kami boleh bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan. Sekarang kami menapaki hari-hari ya Tuhan. Itu juga untuk hambamu serah khusus, dan juga Nikolas, yang Tuhan pimpin, Tuhan karuniakan untuk boleh mengembalakan gembala adik dan pengharapan. Engkau juga berikan kepada kami, satu hikmat dan Tuhan untuk boleh mengembalakan seperti Tuhan mengembalakan. Firman-Mu mengingatkan gembala yang baik, menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Dan di satu pelajaran penting bagi kami, bagi gembala yang baik, kami bukan berpikir untuk diri kami sendiri, tetapi kami berpikir untuk domba-domba kami ya Tuhan. Juga kami bagai kepala rumah tangga, kami juga bersedia, maupun yang terbaik bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami syukuri untuk setiap pertemuan yang dilakukan oleh komisi Bapak ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Terima kasih.